Saudara masyarakat di berbagai daerah di Indonesia memiliki tradisi unik dalam merayakan lebaran. Selain membuat suasana lebaran jadi meriah, tradisi ini juga dapat mempererat tali silaturahmi antar warga. Ngobyak iwak atau mencari ikan di sungai Karang Nongko sudah menjadi tradisi bagi warga Ngeposari, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta saat merayakan lebaran. Berbekal jaring sederhana, ratusan warga saling berbut untuk mendapatkan ikan jenis bawal dan nila yang totalnya mencapai 400 kg. Meski diperbolehkan membawa beragam alat tangkap, namun menangkap ikan di sungai ini tidaklah mudah. Kedalaman air mulai dari setengah hingga satu meter dengan panjang sungai lebih dari 30 meter membuat ikan dapat bersembunyi dan berpindah-pindah. Meski sulit, tradisi unik ini nyatanya dapat menjadi hiburan sekaligus ajang silaturahmi bagi warga. Ikan hasil tangkapan pun bisa dibawa pulang untuk dikonsumsi bersama keluarga di rumah. Dapat berapa mas? Sepuluh ya? Sepuluhan. Nakapnya pakai jaring atau pakai tangan? Pakai jaring. Pakai jaring. Terus lihat sini mas, kenapa kok mau ikut sampai basa-basaan ke tempat ini mas? Seru atau seperti apa? Seru. Kalau hanya ngumpul, duduk saja dengerin ceramah, dengerin sambutan mungkin dia bosen. Tapi ini dengan aktivitas pertandingan untuk saling berebut, nyari ikan ini ya tambah semangat. Sehingga untuk ajang pertemuan selaturahmi lebih meriahan gitu.